JKT48 The Main Game adalah JKT48 The End Game Yeaaah Hmmmm... Maksudnya apa sih? Hmmmm... Melibatan karir Hmmmm... Yang tidak lucu terkena... Oh! Oh... Jadi saya sudah menonton ya seluruh rangkaian acara atau program JKT48 The Main Game Di konten ini yang keluar line up nya adalah line up GMT ya Jadi... Dari dulu ya... Sejak GMT ini muncul dan mulai banyak menyorot fans ya Jadi... Banyak yang meminta konten GMT untuk diregularkan di JKT48 TV ya kan Nah... Kemudian dikabulkan oleh J.O.T. Dikasih di program acara The Main Game Pembuka lagi ya... Sebagai pembuka... Ya cukup berasih tugas mereka ya... Jadi kekurangan program ini tuh... Saya lihat malah di... Spontanitasnya... Ya... Karena memang komedi itu... Susah sekali untuk dibuat secara spontanitas ya... Apalagi... Jog-jog mereka kan... Jog-jog internal... Nah... Supaya bisa jadi jog eksternal... Itu perlu... Ditulis... Jadi bahkan Komika pun menulis kan... Supaya jognya bagus... Lalu di... Perbandingkan... Jog dari Flora tadi ya... Yang cukup... Gimana ya... Hmm... Dia bilang... Bercukur ya... Bercukur... Dan lain-lain... Cukup... Internal sebenarnya ya... Bahkan di... Bagian core-nya... Bagian... Si Lulu... Keluar... Pake baju toyul pun... Saya cukup... Biasa aja sih... Biasa aja... Jadi memang... Perlu dibuat konsep yang lebih bagus lagi sih... Masukan untuk J.O.T. ya... Ini sebenarnya konsepnya udah bagus ya... Ada sesi interview... Terus ada sesi si Uma... Terus ada sesi... Di sebuah ruangan... Tinggal menurutku tuh... Di proses editing aja... Yang memang jognya gak masuk... Itu dipotong... Terus... Apalagi ya... Penulisannya... Skenario-nya harus dibuat bagus... Atau dibuat beberapa segmen... Lihat video lucu lah... Melihat meme-meme lucu lah... Melihat... Komentar-komentar lucu para fans... Mungkin... Melihat komentar-komentar lucu para fans... Cukup bagus loh ya... J.K.T. bisa membuat tweet ya... Ayo... Comment... Repli tweet di bawah ini... Dengan komentar-komentar lucu kalian... Jog-jog lucu kalian... Terus dibaca member di acara ini... Ini menurutku... Lebih worth it sih... Daripada memaksakan... Untuk dibuat... Secara spontanitas... Yang... Alurnya... Berantakan gitu... Terus... Agak aneh tadi... Waktu si Uma bilang... Ini menentukan karir kalian... Apakah yang tidak lucu... Akan direkstrus risus hasin... Ya... Hmm... Itu saja sih masukan dari saya... Mungkin... Dibuat... Segmen yang lebih bagus... Segmen yang... Terbagi beberapa segmen... Ya... Kemudian... Penulisan... Skenarionya... Bisa juga... Kayak stand up... Ya... Dibuat stand up... Member menulis... Beberapa materi... Kemudian... Dia stand up disitu... Salah satu segmennya mungkin adalah... Membaca komentar-komentar lucu para fans... Menonton video-video lucu... Menonton meme-meme lucu tentang... JGT48... Ya... Bisa juga... Atau malah pidato-pidato lucu... Kayak... Konsep... Konsepnya... Ada... Konsep hari ini adalah... Pamilu... Ya... Mereka bikin tuh... Atau memang sudah dibikinkan oleh tim kreatif... Dibikinkan tim kreatif lah... Harusnya... Jadi... Begitu saja masukan dari saya ya... Jangan sampai... JGT48 The Main Game... Adalah... JGT48 The End Game... Ya... Terima kasih yang sudah menonton... Semoga... Mencerahkan saya... Mencerahkan kalian... Dan kita semua... Menghibur kita semua... Semoga Om CUT terus... Jaya... Jaya... Wabillahi Taufiq Walidayah... Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh...